Intro Poponst program Papua Anik Kirawar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Wanita Olarga Indonesia periode 2018-2022 yang dilantik oleh KONI Papua di Jayapura pada 15 Agustus 2019. Kenius Kogoya, Sekretaris KONI Papua mengatakan, olahraga buat kaum wanita sangat penting dan perlu didukung seluruh elemen terutama organisasi wanita di Papua. Nah itulah sebabnya kenapa promosi itu penting. Tentu olahraga itu tidak hanya dalam membina olahraga pesas semata, tetapi yakini bahwa promosi dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Bersama-sama kita mengatukan meningkatkan minat ke olahraga kami, tidak hanya di dalam dunia olahraga pesas semata, tetapi juga dengan bentuk-bentuk olahraga yang baik. Baik di dalam keluarga, tetapi juga di mana lingkungan kita berada. Usai melakukan pelantikan pengurus perwosi Papua, digelar pertandingan voli oleh pengurus bayangkari Polda Papua yang dihadiri ibu Kapolda Papua. Ketua perwosi terpilih, Andi Kerawar mengatakan, setelah dilantik bersama pengurus lain, akan mengobarkan semangat olahraga sebagai dukungan dalam menyukseskan pelaksanaan PON 20 tahun 2020. Tim Liputan, TVPapua.com Terima kasih. Terima kasih telah menonton!